Hai para gitaris dimanapun kalian berada, Kozy Gitar disini Di video kali ini gue bakalan ngajarin kalian lagu asmi yang judulnya Pernah Gue bakalan ngajarin kalian dengan cara-cara yang mudah dimengerti Dan kalimat-kalimat yang mudah dipahami Supaya kalian bisa berlatih tanpa ada kebingungan lagi Nah video ini gue tuju buat kalian-kalian yang pengen belajar main gitar Cuman bingung mau mulai dari mana Saran gue kalian klik video ini, kalian nonton sampai habis Dan gue yakin kebingungan kalian akan terjawab dalam video ini Nah untuk kalian yang udah merasa pro udah jauh banget atau terkalahkan Kalian close aja videonya gak apa-apa, dislike juga gak apa-apa Nah kita langsung aja ya, belajar lagu asmi pernah Check it out Hai para gitaris, sebelum memulai tutorial gitarnya Sengaja video ini gue kasih lihat ke kalian Supaya ngasih kalian waktu buat pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya Gak ada rugi juga kok buat kalian Dan untungnya lagu request kalian yang udah kalian tulis di kolom komentar Dan gue udah bikin tutorialnya Itu bisa masuk notifnya ke handphone kalian Terima kasih, selamat menikmati Nah kalau kalian mau belajar lagu asmi ini Kalian harus tau dulu nih tangga nadanya dari mana Tangga nadanya itu adalah dari B Tapi kalau kalian pemula, chord B itu bakalan susah buat kalian Jadi gue saranin kalian punya yang namanya kapo Kapo ini gunanya apa Kapo ini untuk mengubah chord tanpa harus mengubah tangga nada Nah ditaruhnya di fret 4 Satu, dua, tiga, empat Jepit langsung, jepitnya harus bener ya Jadi dari tadi yang bisa darinya main B, sekarang jadi G Nah lagu ini kita bagi jadi dua bagian ya Dua bagian utama Song sama ref Terus yang kedua Ada bagiannya itu kayak bridge-nya Sebelum masuk ref ada bridge-nya Nah pertama song-nya dulu ya Song-nya ini chord-nya cuma empat G G7 C D Ini bagian pertama Ini song bagian A Song bagian B Sama C Terus Nah ini dia nih bridge-nya Ingatkan C C G D on F E minor A minor Terus C minor Nah coba kita pelajarin dulu ya dari song Song awal terus ke bridge ya Ada apa kau bertemu dia Mungkinkah kau ingin bagi cintamu Sama lagi Sama lagi Jika memakau bagi cintamu Mungkinkah kau jaga hatiku Ingatkan Ini dia bridge-nya Semua kata yang kau ucap dulu Kau berjanji Untuk setinya Kau tanya kemana Kau tanya kemana Jadi itu kau Nah sekarang bagian ref Bagian ref itu ada chord-nya G D on F E minor E minor A minor C D Sama Ini diulang Terus sama lagi D on B D on F E minor E minor A minor D Nah yang terakhir itu pakai G Kalau digabung gini Ref-nya Pernah sakit Tapi tak pernah sesakitmu Karena pernah cinta Tapi tak pernah sedalam ini Aku ingin Semua cintamu hanya untukku Karena pentarinya Kau bagi untuk hatinya Nah setelah ini ada bagian yang interlude Interlude-nya kita gak usah pelajarin Tapi setelah interlude Ada bagian bridge juga yang mau jembatanin ke ref Yang Kau buatku merangis Yang itu Jadi chord-nya C B minor E minor Terus C lagi D mayor D7 Terus Ada satu bagian lagi Dia ini Ref Tapi ref-nya itu divariasi Ref yang baik keduanya Kalau pertama Nah bagian ini Aku ingin Semua cintamu hanya untukku Ngambil naranya tingginya Karena ketara Kau bagian Kau bagi untuk hati Kau bagi Gitu jadi chord-nya B minor B minor B minor B minor C D Dengan strummingnya Strummingnya itu Untuk pemula itu gampang Kita bikin down-down dulu aja Down-down ya semua Cuman Nanti Kalau Chore Yang gak ada Nanti kan gue bikin nih Chore-nya disini Nah nanti kalau misalkan Chore-nya yang gak ada Yang strip itu Berarti semua strummingnya Empat kali down ke bawah Tapi kalau ada strip-nya Itu berarti dua kali Strip-nya itu Yang ada dua kali Itu bagian mana aja Bagian yang Bridge Yang mau masuk Breach pertama Bridge pertama Yang Ingatkan Ini masih empat Empat kali Kau ucap Dulu Dulu Ingatkan Semua Ini empat kali Ini juga empat kali Nah disini nih Ini cuman dua kali Kau berjanji Satu Dua Satu Dua Setia Ini balik ke empat Empat juga Ini dua Dari B minor Ke D itu cuman dua Cuman pas udah di D-nya Empat kali Ref-nya Semua dua Ternah sakit Tapi tak pernah sakit Tapi tak pernah sakit Dua semua Tuh Dua Dua Aminor Dua Disini Disini empat kali pas mau habis Dari kalian bakalan kesulitan Beberapa chord Yang mungkin Masih asing ya buat kalian Kayak misalkan De on V C minor C minor Terus Kor apa lagi tadi yang bingung Udah itu aja kali ya B minor Kalau B minor itu Begini aja nih Telunjuk senar satu Fred dua Jari tengah Senar dua Fred tiga Jari manis Senar empat Fred empat Klingking Senar tiga Fred empat B minor C minor Gampang Bagaimana tinggal digeser aja setengahnya Tinggal digeser aja setengahnya Nah ini C minor Ini untuk yang pemula nih Gue rasa kalau kalian masih Ini mungkin kalau belum bisa ya begini aja dulu Terus down face ini gampang Down face kan begini nih Kan begini nih Ini kan D nih Jari tengahnya ini Naik kesini Ganti posisi Amasi ini Jari telunjuknya Nah jari telunjuknya itu Senar enam Fred dua Nah ini Nah kalau udah begini Yang dibunyiin senar belakang Senar Semua senar Semua senar juga gak masalah Kalau E minor gampang ya Nah begitu Terus Terus tadi di awal kan ada Core g7 tuh G7 tuh buat pemula begini Jadi gue senarnya sih begini Kalau G7 buat pemula tuh Ini kan biasanya begini nih Nah yang dua senar di atas ini Ditukar sama ini Jadi jari tengahnya disenar 5 fret 2 Jari manisnya disenar 6 fret 3 Telunjuknya pindah ke senar 1 fret 1 Sekian video dari gue Semoga video ini bisa Bantu kalian Membangkitkan semangat kalian Untuk bermain jitar Jangan ragu untuk belajar Kalau bukan sekarang Kapan lagi bro Dan yang paling penting Kalian Kalau kalian tertarik Buat belajar lagu Yang kalian suka Silahkan komen di bawah Kalian mau belajar lagu apa Terus Jangan lupa like juga video ini Kalau kalian memang suka Terus Kalau kalian punya teman Yang masih ragu Pengen belajar gitar Tapi gak tau Mau mulai dari mana Kalian share aja video ini ke dia Mungkin dia bakalan tertarik Untuk melihat video kita ini Terus Jangan lupa juga subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya Lagu yang kalian request di bawah itu Kan untuk bikinin tutorialnya Biar masuk notifikasinya ke handphone kalian Oke Terima kasih See you Bye bye